Tanaman porang saat ini tengah populer dibicarakan di masyarakat Sebab potensi penjualannya sangat tinggi Saat ini di pasaran umbi porang bisa dijual 8.000 rupiah per kilogram Sedangkan katak porang 170.000 hingga 200.000 rupiah per kilogram Inilah perkebunan porang milik Syahruddin Arif Lahan perkebunan milik warga asal Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan ini Sukses membudidayakan tanaman porang Terlihat ribuan tanaman porang yang saat ini tertanam di lahan seluas kurang lebih 8 hektare Terletak di desa Bendoro Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan Porang atau disebut dengan iles-iles ini adalah sejenis tanaman penghasil umbi Manfaat porang ini banyak digunakan untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air Selain itu juga untuk pembuatan lem dan jeli hingga diekspor ke negeri Jepang Terima kasih telah menonton! Sejumlah warga berdatangan ke perkebunan milik Syahruddin Arif Melihat cara membudidayakan tanaman porang dengan modern dan profesional Potensi usaha pertanian di komoditi porang adalah potensi yang sekarang harus kita kerjakan Karena potensi ini adalah tambang emas bagi para petani Tambang emas kalau kita lakukan geluti dan kerjakan dengan cara melakukan budidaya secara modern dan profesional Karena kita ketahui bahwa orang ini adalah tanaman yang tumbuh liar di hutan-hutan kita di Sulawesi Selatan Yang kalau orang bugi sering bilang sikap atau siapa Kalau orang Makassar bilang tiri Kalau orang luraya bilang buti Itu tanaman sejenisnya Dan potensinya ini menjadi bahan baku makanan Mie, tepung yang rendah kalori Dan menjadi obat kosmetik Bahan pengkilat lem Bahan pengkilat kain Bahan lem pesawat Nah ini tujuannya Dan terutama bagi konsumsi penyakit diabetes Ini bisa menjadi solusi Dan kita ketahui bersama bahwa 16 negara yang meminta ke Indonesia untuk komoditi ini Nah komoditi ini menjadi buruan 16 negara Tumbuhnya di iklim tropis Jadi dimanapun bisa tumbuh Terutama di kawasan yang memiliki tanah gembur berpasir Dan ketinggian 100 meter di atas muka laut Sampai 1500 meter di atas muka laut Nah sekarang potensi ini menjanjikan Nah oleh karena itu Karena ini menjanjikan Porang kita bisa lakukan penanamannya Dengan tumpang sari apapun Contoh kita punya kelapa sawit Kita punya cengkeh Kita punya durian Kita punya pohon pisang Porang ini bisa tumbuh di bawahnya Kita punya lada Kita punya tanaman cabai Kita punya apa Bisa kita tumpang sari dengan tanaman ini Satu hektare Kita dengan bibit yang bagus Seperti ini Itu bisa kita tanam 20.000 sampai 40.000 batang 20.000 biji benih ini Bisa menghasilkan rata-rata 1 kilo per batang Kalau disini di perkebunan yang kami miliki Itu bisa 3 kilo per batang Anggaplah kita tanam 20.000 batang Menghasilkan 1 kilo berarti 20 ton Harga sekarang per kilo basahnya seperti ini Ini per 1 kilo basah Harganya 8.000 rupiah Berarti 8.000 x 20 ton Berarti kita bisa menghasilkan Sekitar 160 juta per hektare Terima kasih telah menonton Ini disamaikan dulu itu katak Setelah kita disamaikan selama 1 bulan Sudah mulai tumbuh tunas Kita pindahkan ke pulibet Untuk jadi bibit Mungkin kurang lebih 2 bulan Sudah bisa kita tanam di kebun Kira-kira sampai 7 bulan Sudah berundi Kira-kira bisa sampai 2-3 kilo gram Umbinya itu Jadi tapi Sebelum kita panen umbinya Kita selalu ada masa mutim ini Poran Sudah berkata Jadi kalau sudah mutim Sudah layu Sudah mati Ambil mie itu katatnya Bibitnya Jadi bibit lagi Kemudian ada musimnya juga Sudah tumbuh kembali lagi Bisa sampai 3 kali 4 kali itu Mungkin sudah sampai 7 bulan 2 kali itu Musim mutimnya Itu pak Satu tumbuhan itu Satu biji poran pak Satu Biasa sampai 5-6 Tunggu itu kalau sudah besar Sudah umur-umur 5 bulan ke atas Karena sudah mati Itu anunya Layu Batang Pertamanya Biasa tumbuh sampai 5-6 Batang Tumbuhnya Jadi sudah besar umbinya Satu batang itu Satu umbi pak Iya Satu batang ya Kalau biasa itu Satu anu Satu pohon Bisa muncul umbinya Sampai 5 Tapi satu umbinya Karena sudah besar Sub indo by broth3rmax Ini pulibet untuk bibi poran. Bibi poran ya? Ini campurannya apa saja campurannya, Bu? Kabupaten pabrik. Terus? Sama tanah. Itu saja. Itu saja, Bu, Di? Iya. Syahrudin Arif adalah salah satu pembudidaya tanaman poran terbesar di Kabupaten Sidrap. Ia menjelaskan, poran ini adalah jenis tanaman investasi yang sangat menjanjikan. Tanaman poran memiliki nilai strategis untuk dikembangkan, karena punya peluang yang cukup besar untuk diekspor. Modal benihnya memang masih mahal. Kan, benihnya kita bisa 50 juta per hektare. Tapi kita hanya satu kali beli benih. Beda dengan jagung kita berulang, tapi kalau ini hanya satu kali. Nah, karena satu kali, maka investasi kita berulang terus. Kan? Bergerak terus. Dan 160 juta tadi hasilnya, kita bisa dapatkan dalam satu hektare dengan usia 7 bulan sampai 8 bulan. Dan kalau dibandingkan dengan komoditi lain, itu pasti beda hasilnya. Dan tanaman ini bisa kita simpan. Kalaupun kita tidak panen dalam usia 8 bulan, kita bisa simpan di dalam tanah, nanti dia akan tunggu lagi. Berumur 16 bulan. 16 bulan dia sudah menghasilkan seperti ini. Kalau ini rata-rata 10 kilo per pohon, kali 20 ribu berarti 200 ton. 200 ton kali 8 ribu, itu sama dengan harganya 1,6 miliar per hektare. Porang adalah tanaman yang toleran dengan naungan hingga 60%. Porang dapat tumbuh pada jenis tanah apa saja di ketinggian 0 sampai 700 mdpl. Bahkan, sifat tanaman tersebut dapat memungkinkan dibudidayakan di lahat hutan di bawah naungan tegakan tanaman lain. Pembalan di save 1,6 miliar per hektare. Pembalan di save 3,6 miliar per hektare. Jadi, 7 bulan bisa dipanen setelah ditanam. Oh, jadi 7 bulan bisa dipanen setelah ditanam. Tidak apa-apa, bisa sampai dua tahun lebih bagus, karena tambah besar itu umbinya. Tambah bagus? Iya, tambah bagus, tambah besar. Tentunya butuh perawatan khusus. Setelah kita lubani, kita kasih untuk ditanam itu kita ambil aran sekam. Supaya cepat itu membesar dia punya umbi. Kemudian setiap bulan, kita semprot pupuk cair. Oh, butuh pupuk juga, Pak? Iya, butuh pupuk. Pupuknya apa saja, Pak? Termasuk ekofarmin, macam-macam. Sebenarnya ini semua tanah bisa cocok. Hanya perawatannya, kemudian kalau kita tanam itu perlu kasih aran sekam. Karena poran ini kan bisa juga tidak dipelihara, karena tumbuh di hutan. Sebenarnya dari dulu ini kan tanaman hutan, tumbuh di hutan saja. Itu aran sekam disimpan di mana, Pak? Di lubannya itu untuk ditanam, itu ungi bibitnya. Inilah komoditi ini yang saya bilang, insya Allah menjadi andalan nanti. Kita tidak perlu para petani meninggalkan padi dan jagung, tidak boleh. Tapi kita memanfaatkan tumpang sarinya, memanfaatkan lahan tidur. Agar supaya petani di Sulawesi Selatan dan di Indonesia memiliki pendapatan tambahan yang bisa membuat masyarakat petani kita menjadi kaya. Nah, itulah kira-kira menjadi komoditi ini menjadi sangat bagus. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan para petani mari kita melakukan bukan hanya menghayalkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!